Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan BMS.com Di depan saya saat ini ada CPU ya Yang secara penampilannya cukup bagus memanjakan mata Tapi untuk lebih jelasnya Ini speknya seperti apa Dan harganya berapa untuk merakit PC dengan model seperti ini Yuk kita sama-sama spill komponen atau part dan harganya Untuk yang pertama itu ada motherboardnya ya Itu warnanya merah motif hitam seperti itu Itu merknya Faro H61 ya Soket Rp 11.55 Untuk motherboard itu sendiri harga barunya ada di kisaran Rp 287.000 Lalu untuk prosesornya disini kita memakai core i7 3770 ya Ini udah 4 core dan 8 thread Dengan frekuensi dasarnya 3,4 GHz dan frekuensi turbo maksimalnya di angka 3,9 GHz Untuk harga prosesor ini sendiri sekarang ada di kisaran Rp 580.000 Jadi ini merupakan prosesor gen 3 seri 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 semakin lama Jadi mungkin di pasaran sudah tidak ada yang barunya kalaupun baru biasanya stok lama lalu ini ada CPU cooler atau fun processornya itu pakai standar socket 1155 harganya ada di kisaran 26.000 untuk part atau komponen dan selanjutnya ini di sini ada RAM ya RAM nya kami memakai HyperX ini kapasitasnya 8GB ya 8GB x2 jadi 16GB untuk harga RAM nya sendiri barunya sekarang sekitar Rp115.000 yang berkeping ya jadi dua keping itu berarti sekitar Rp230.000 udah dapet RAM 16GB baru modelnya lumayan bagus nih ada headsinknya berikutnya di sini ada GPU card atau grafik card atau VGA card ya di sini kami memakai dari Furion ya dari brand Furion dengan seri R7240 ya ini AMD R7240 dari brand Furion ini mempunyai kapasitas 2GB sudah DDR5 ini dia ada tiga slot ya dari VGA nya support HDMI VGA dan DVI untuk harga VGA ini sendiri harga barunya sekarang ada di kisaran Rp708.000 saja lanjut untuk storage nya di sini kami memakai dual storage ya dengan storage pertama untuk OS atau Windows nya kami memakai SSD NVMe RX7 ya dengan kapasitas 256GB harga SSD ini sendiri barunya ada di kisaran Rp305.000 lalu untuk storage kedua di sini ada di belakang ya di belakang sini ketutupan tutup casing ini pakai SSD juga ya sama-sama dari Rekto juga cuma dia SSD SATA 2,5 in dengan kapasitas 512GB untuk harga SSD di situ sendiri ada di angka Rp465.000 lanjut untuk power supply nya disini kami memakai Faro Prime SMAX 500W ya ini sudah RGB juga lampunya lampu dari power supply nya dengan harga barunya sekarang ada di angka Rp220.000 nah lalu yang terakhir untuk casing nya disini kami memakai Faro nuklir C300 ini full kaca ya untuk sisi depan dan samping sini ini kaca dengan harga barunya itu ada di angka Rp340.000an casing ini sudah free 3 fan dari part dan harga yang sudah saya sebutkan tadi kalau teman-teman mau ngerakit PC seperti ini dengan komponen baru ya bukan bekas ya sekali lagi baru teman-teman membutuhkan biaya sekitar Rp3.161.000an itu untuk komponen atau part nya saja ya belum termasuk ongkir jasa rakit jasa install kalau teman-teman nggak bisa ngerakit atau install sendiri tapi kalau teman-teman bisa rakit atau install sendiri jadi ya cukup ngeluarin biaya tadi bisa langsung rakit ya dengan performa PC ini di tahun 2024 apakah masih bagus atau ada yang perlu di upgrade lagi dengan spek seperti ini disini kami sudah menyiapkan beberapa game yang kami punya untuk kami tes di PC ini yuk kita sama-sama lihat bagaimana performa PC ini untuk tes game yang sudah saya siapkan tadi selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Sticker menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton